Ketua Ikatan Mahasiswa Pelajar Yaukimo Kota Studi Merauke mengambil sikap dan mengumpulkan pelajaran mahasiswa melakukan evaluasi berlangsung di Asrama Yaukimo yang berlama di Jalan Wari Kelurahan Karan Indah, Kabupaten Merauke, terkait salah penggunaan anggaran bantuan COVID-19 dari pemerintah Yaukimo kepada mahasiswa. Dikarenakan mantan Ketua Ikatan lama menggunakan anggaran tersebut sehingga niat baik bersama. Ketua Ikatan mengambil sikap sehingga tidak terjadi konflik antara mahasiswa Yaukimo dengan yang bersangkutan menyangkut bantuan tersebut. Saya Asis Payage, Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Yaukimo di Kota Studi Merauke. Keputusan daripada diskusi kami memutuskan bahwa memang uang kami ini diberikan oleh pemerintah kami bantuan COVID-19 kepada mahasiswa untuk menggunakan bersama. Namun uang tersebut salah gunakan, maka saya Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa mengambil sikap diskusi bersama teman-teman mahasiswa. Kami memutuskan untuk yang telah melakukan salah penggunaan uang tersebut harus ditahanan. Yang salah digunakan oleh mantan Ketua Ikatan dalam hal ini, nama Yonet Kobak, yang sudah salah gunakan uang kami sebagai kesepakatan mahasiswa bersama Kabupaten Yaukimo, bahwa itu akan proses hukum dan sebentar masih ditahan secara keluarga. Tidak secara... Jadi kami pesan kepada pihak keluarga maupun dengan pihak pemerintah tolong kerjasama, akan tolong memfasilitasi kami di Kota Studi Merauke. Karena sekarang situasi sudah kami sebagai mahasiswa semakin sulit karena COVID-19, walaupun sudah bantu, tapi kami butuh bantuan daripada pihak pemerintah Yaukimo. Maka itu kami pesan kepada pihak keluarga, tolong kembalikan uang yang sudah salah gunakan. Kami sampaikan juga kepada pihak keluarga tentang kerjasama dengan pemerintah untuk membantu kami dalam Kota Studi kami. Terkait dengan anggaran yang sudah dikirim oleh pemerintah keupatan setempat, berapa yang masuk dan seperti apa yang digunakan sehingga bisa terjadi miskomunikasi? Baik, ini nilai yang terbesar tadi sudah diketahui bersama sebelum kita. Namun, dengan oknum yang lain untuk kerjasama, maka itu tidak menggunakan untuk menyamin mahasiswa yang ada di Merauke. Namun, dengan pihak lain, maka itu kita, walaupun saya juga memang merasa manusia agak kecewa atau merasa sangat berat. Namun, dengan itu ada yang lain untuk bermain kan, maka terjadi dengan permasalahan. Permasalahan maka saya juga sebagai mantan memang minta maaf sekali kepada pemerintah maupun juga mahasiswa di Kota Merauke. Dengan ini memang dengan secara kasarnya bahwa saya memang agak salah. Karena itu, permainan-permainan dengan teman-teman yang ada di luar di sana, di Jauh Kimo, maka hari ini dengan mahasiswa yang ada di Kota Merauke, mengatakan memang secara hukum, maka kami siap diterima. Dalam diskusi itu memang kami miskomunikasi dengan pihak pemerintah di sana. Saya sudah berusaha dalam satu minggu bahwa di sana ada pengeluaran bukti, bukti pengeluaran daripada uang tersebut. Dan kami sudah mendapatkan data tersebut dengan jelas bahwa uang dimasukkan oleh pihak pemerintah di sana dengan rekening cabang Merauke atas nama Ketua Ikatan Pelajar Mekasiswa Lama. Maka uang tersebut kita tidak bisa menarik, menarikan karena uang tersebut sebentar berada di rekening lama. Niat dengan pemerintah kami bahwa kami makasiswa meminta supaya uang tersebut harus dikembalikan kepada makasiswa karena uang kami ini bantuan untuk COVID-19, bukan untuk bantuan lain-lain. Saya Urbanus, Papuan Poesis, melaporkan.